Assalamualaikum sahabat semuanya Jumpa lagi di videoku Di video kali ini Aku bakalan share resep jajanan Yang anak-anak milenial pasti tau Ini bisa jadi cemilan kamu Di rumah atau bisa jadi ide bisnis rumahan Modalnya bener-bener Irit banget, cara buatnya simple So, tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe Langsung aja yuk buat sama-sama Nah teman-teman semua Kali ini aku nakarnya Pakai timbangan dapur Nankai yang kapasitasnya sampai 10 kg Ini aku order di Shopee Dengan harga Rp. 26.000 Kalau kalian mau order nanti aku taro Link tokonya di description box Langsung aja kita timbang Untuk bahan yang pertama adalah Tepung tapioca Ini aku pakainya 200 gram Kemudian selanjutnya Aku pakai tepung terigu Ini tepung terigunya 100 gram Sebenarnya resepnya sama dengan Kita membuat cireng isi Atau membuat cilok ya teman-teman Nah setelah itu bumbunya adalah Yang pertama aku pakai kaldu ayam Roiko Dua bungkus gini Dan juga tepung bawang putih Satu bungkus Kemudian air 200 ml Oke teman-teman Pertama-tama Kita langsung aja Campurkan tepung tapioca Dan juga tepung terigunya Ini aku buat 200 gram ya Teman-teman Tepung tapioca nya Kemudian bumbunya Kita langsung masukkan aja Satu bungkus tepung bawang putih Dan juga dua bungkus Roiko ayam Aduk-aduk sampai semua bumbu Tercampur rata Dengan tepungnya Kemudian Kalau air udah benar-benar mendidih Kayak gini Kita bisa langsung tuangkan aja Ke adonan Ini airnya 200 ml ya teman-teman Jadi airnya tuh Ngikut ke takaran Tepung tapioca nya Nah kita campurkan dulu Seperti ini Kemudian Kalau sudah semuanya Tercampur rata Kita uleni dengan tangan Seperti ini Uleni sampai Adonan benar-benar kalis ya Teman-teman semua Nah kurang lebih seperti ini Ini sudah mulai kalis Kemudian Kalau misalkan kalian males banget Untuk ngebulet-buletin Karena lama banget ya Pastinya Digeleng-geleng gitu Ini kita bisa pipihkan Seperti ini Kemudian kita potong-potong Ini simple banget sih Dan lebih mudah caranya Potong-potong seperti ini Kemudian kita potong-potong kotak Gampang banget kan Lakukan semuanya Sampai dengan habis Pukankah Terima kasih super Putnam Nah teman-teman sambil kalian Motong-motong tuh kalian didihkan air Nih kalau misalkan airnya udah bener-bener Mendidih kayak gini kita bisa tambahkan Minyak 1 sendok makan aja Minyak goreng Kemudian kita langsung Masukkan aja cimin Yang udah kita potong-potong kotak kecil tadi Nih kita rebus Sampai ciminnya bener-bener mateng ya Teman-teman atau sampai mengapung gitu Nah teman-teman Ini sudah mulai mateng ciminnya Tuh udah mengapung di atas Dan kalau kita pakai minyak tuh Dia tuh jadi gak nempel-nempel gitu Nah hasil yang udah kita rebus Ini seperti ini teman-teman Ini bisa banget kalian taruh di kulkas Dan kalau misalkan kalian mau Konsumsi atau mau dimakan Ini bisa langsung tinggal kita goreng aja Cara menggorengnya simpel banget Kita siapkan 2 butir telur Seperti ini Kita kocok lepas Biar masaknya ala menguang yang jualan di pinggir jalan Ini aku pakai cetakan martabak Langsung aja kita kasih minyak Nah kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita goreng Kita masukin ciminnya Di setiap lingkaran gitu ya Ini aku buatnya untuk 1 cup Persis 1 cup Jadi aku buat 2 bulet kayak gini Nah kalau misalkan udah semuanya Masuk gitu ya ciminnya Langsung kita kasih telur Nah teman-teman Kemudian kita orak-arik telurnya Dengan cimin seperti ini Ini unik banget ya Cara masaknya Ini ciminnya tuh udah aku diemin dulu Sebelumnya Jadi pas mau aku makan Baru aku masak Ini kita masaknya tuh Sampai ciminnya jadi Lembut gitu Sampai jadi kenyal ciminnya Atau sampai telurnya mateng Ini tinggal kita Aduk-aduk aja seperti ini Nah teman-teman Jadi untuk 2 bulet cimin Yang kita goreng tadi tuh Untuk porsi 1 cup seperti ini Ini biasanya 1 cup seperti ini tuh Dijual sekitar 5-7 ribu Ini udah mateng Langsung aja kita angkat ya Teman-teman Nah karena lupa ya Tadi belum dibumbuin Jadi harusnya kita Pindahin dulu ke wadah Untuk dibumbuin terlebih dahulu Ini bumbunya aku pakai Yang simple-simple aja Yang ada di rumah Aku pakai roiko ayam Dan juga baun cabai level 30 Kemudian biar warnanya sedikit merah Kita kasih bubuk balado Kebetulan aku di rumah punya Stok bubuk balado Ini rasanya jadi balado pedas gitu ya Teman-teman Dan ini bisa banget Kalian ganti rasanya sesuai selera Bisa jagung bakar Bisa keju atau apapun Kita aduk-aduk semuanya Sampai tercampur rata Kemudian kita bisa langsung Pindahkan ke cup Nih satu cup seperti ini Biasanya dijual 5-7 ribu ya Teman-teman Alhamdulillah teman-teman semua Ciminya udah selesai Dan sudah bisa kita nikmati So ini cara buatnya Bener-bener gampang banget Simple banget Bisa juga ya Kalau teman-teman semua Nggak ada cetakan matabak Bisa juga di teflon Dan buat teman-teman semua Yang mau jualan Cimin di rumahnya Ini bisa banget Aku taruh Perkiraan harga bahan baku Dan juga harga jualnya Di description box Kalian tinggal baca aja Dan buat teman-teman semua Yang seneng banget Cemil-cemilan Ini bisa banget juga Jadi stok makanan kamu di rumah Karena dengan 200 gram Tepung tapioca ini Kita bisa membuat 7 cup So hemat banget bukan Terima kasih teman-teman semua Udah nonton videoku Jangan lupa klik tombol subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya ya